Bismillah Salawat dan salam kepada Rasulullah Begitu juga kepada istrinya Kepada keluarganya, kepada sahabatnya Serta kepada umatnya yang tetap istiqomah Di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir Hid-kelak Apa kabar Anak Ustaz semua? Coba diaktifkan aja mikrofonnya ya Kita interaktif Anak Ustaz banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan kembali melanjutkan Pembahasan kita masih di bab yang sama Yaitu bab barisan Pada pertemuan yang lalu Kita sudah sampai di Deret Aritmetika Setelah kita melalui barisan aritmetika Kemudian kita masukin deret aritmetika Sekarang pada kesempatan kali ini Kita akan masukin barisan geometri Barisan Barisan geometri Iya Jadi anak Ustaz Coba perhatikan semua Ke layarnya Barisan geometri Adalah Barisan bilangan Dengan Perbandingan Setiap suku Dengan suku sebelumnya Selalu Sama Sama Kemarin kan Dua katakan Kalau dia aritmetika Dia bukan perbandingannya yang sama Tapi selisihnya Atau bedanya yang sama Selisih atau bedalah disebut pada aritmetika Tapi pada geometri Di sini ada kata kunci Apa kata kuncinya Iya Ini kata kuncinya disitunya Perbandingannya Rasionya Jadi setiap bilangan Setiap suku Perbandingan antara Suku Dua Perbandingan suku dua Dengan suku satu Kemudian suku tiga Dengan suku dua Kemudian suku empat Dengan suku tiga Selalu sama Kalau yang kemarin Bedanya selalu sama Ini perbandingannya Berarti di sini Kita berbicara geometri Berarti kita berbicara Perkalian atau pembagian Perbandingan setiap dua suku berurutan Tersebut Disebut dengan Disebut dengan rasio Atau R Kemudian Bentuk umum Suku ke N Barisan geometri Dituliskan Sebagai berikut Bentuk umumnya Kalau pada Barisan aritmetika Ada bentuk umum Sama Di sini juga ada bentuk umum Barisan aritmetika Apa bentuk umumnya kemarin UN-nya Atau rumus UN Untuk barisan aritmetika UN A tambah N kurang satu kali B A tambah N kurang satu kali B Itu kalau barisan aritmetika Kalau geometri Inilah dia rumusnya Untuk nampak ya Gak bisa usut Gak bisa usut Klikkan dia kan Gak bisa di Untuk bisa lihat ini UN Sama dengan AR Pangkat N kurang satu Nah di sini dia bedanya UN A kali R Pangkat N kurang satu Dengan UN itu siapa UN suku ke N A itu siapa Sama A sama A sama artinya Yang kemarin Suku pertama ini juga R itu rasio R itu rasio Dan N banyak suku Oke Muncul pertanyaan Coba Kita lihat UN N sama dengan A dikali R Pangkat N kurang satu Oke Kita ke layar tulis ya Sebentar Nampak Nampak Oke Yang punya pangkat N kurang satu Siapa R A gak ya A nya gak Jangan-jangan A terikut Enggak Yang punya pangkat N kurang satu ini Ini adalah milik si R Oke Pada Aritmetika Yang kita pelajari kemarin Kan nomor saya ini ya Kalau aritmetika ya UN A Tambah N Kurang satu Kali Beda Ya kan A U1 A U2 A Tambah B U3 A Tambah 2 B Dan seterusnya Oke Kita masuk ke sini Berarti U1 Untuk Geometri Siapa Tetap Sama U2 Kalau U2 Gantikan aja N nya dengan 2 Karena U1 A kali R Pangkat 1 Kurang satu Satu kurang satu Kan nol Setiap bilangan Berpangkat nol Sama dengan berapa Setiap bilangan Yang berpangkat nol Satu Makanya U1 Jadi A A A U2 Berarti U2 nya siapa Pangkat Berarti kan N nya diganti 2 2 kurang 1 Kan 1 Gak usah dibuat Ya kan AR aja Gak usah perlu dibuat AR Pangkat 1 Gak usah Karena pangkat 1 Gak usah perlu dibuat Berarti U3 Biar Antum tau Formulanya Jadi udah nampak dia Berarti U3 Berapa Siapa formulanya 4 Oke dan seterusnya Bisa gak Antum simpulkan Kalau pada Aritmetika Yang bertambah Itu siapa yang bertambah Siapa yang bertambah Apanya Apanya si B Tadinya 1B 2B 3B 4B Itu siapa itu Eh Koe 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 Jadi kalau U10 U10 Siapa formulanya Naam Asanta Barakalofik Jadi kalau dia 4 Pangkat R nya 3 Kalau dia 3 Pangkat R nya 2 Kalau 2 Pangkat R nya 1 Dan seterusnya Jadi kalau Sukunya Bekurang 1 Dia Dari N nya itu Nah itu dia Pangkat R nya Jadi kalau 4 Jadi 3 3 jadi 2 2 jadi 1 Dan seterusnya Oke Udah dapat Formulanya dapat Inilah formula Untuk Barisan Geo Geometri Oke Sekarang kita kembali Ke layar Masuk contoh pertama Biar makin paham Loh kok Apa ya Memang kayak Kadang dia mau Apa dia Karena beda Beda aplikasinya Mau beserak dia Ntar ya Setapakan dulu Coba Mudah-mudahan bisa Bisa ya Tengah Oke nampak Nampak soalnya Nampak Sebuah kawat Dipotong Menjadi 6 bagian Sebuah kawat Berarti rasionya Berarti rasionya ya 10 Misalkan Kemudian berapa itu 20 40 Dan seterusnya Oke berarti gitu Yang terpendek Panjang kawat terpendek 15 Yang terpanjang 480 cm Tentukan panjang potongan kawat ketiga Disini udah dikatakan Bahwasannya Kali ini Permasalahnya terkait apa Geometri Ada dibilang dia Dan memang Kalau soal-soal tentang barisan Pasti dibilang Bukan gak Kalau gak dibilang Kita gak tahu nantinya Kecuali Barisannya nampak Memang Zohir barisannya nampak Ada ketahuan Gak perlu dia Bilang ini geometri atau aritmetika Kita sudah tahu Tapi kalau soalnya-soalnya cerita seperti ini Dia akan bilang Membentuk barisan aritmetika Membentuk barisan geometri Oke Apa yang diketahui dari soal? Hah? Berapa? Apa tadi n? Banyak su? Banyak su? Ah gak apa-apa Banyak bagian Banyak suku Namanya kan baru Oke N nya Ya Diketahui N nya N sama dengan 6 Apa lagi yang diketahui? Ya Berarti A nya yang mana yang A nya? 15 lah Panjang kawah terpendek Terus Iya Kok tahu klien UN? Terpanjang Terpanjang Berarti U berapa itu? Iya Boleh memang UN itu kan artinya suku terakhir Tapi disini ada ketahuan Suku terakhir itu Suku keberapa? Ketahuan kan? Ketahuan Karena 6 bagian Berarti U6 U6 nya 480 Apa yang ditanya? U? U3 Oke Kita kembali ke layar Lembar kertas Lembar kertas Nampak? N6 A15 Atau U1 ya UN 480 UN U6 480 Sama ya Ini kita masih buat UN Ini udah U6 Ini U3 Muncul pertanyaan Untuk mencari U3 U3 rupanya formulanya siapa? U3 Siapa formula U3? AR Pangkat 2 Kira-kira Untuk bisa mendapatkan U3 Atas suku ketiga ini Antum harus Dapati dulu komponen-komponen ini Oh 2 enggak ya A sama R aja Ini Maksudnya A sama R A udah dapet belum? R? Belum Jadi langkah kita mencari siapa dulu Baru bisa kita cari U3 Cari R Cari A udah Nggak usah udah dapet Bagaimana cara cari R? Ayo Saya tanya dulu Bagaimana cara mencari R? Lompat kanan lompat kiri Yang pastinya anak-anak usat Apa yang diketahui di soal Itulah Model kita Itu senjata kita untuk mengerjakan soal Tengok aja Apa saja yang diketahui di soal Itulah yang bisa kita gunakan untuk menentukan R Nggak mungkin soal Nggak mungkin soal Nggak mungkin soal Nggak ada yang diketahuinya Tiba-tiba ditanya Nggak mungkin Harus ada poin-poin Untuk alat bantu kita Untuk menentukannya Jadi kita mencari R-nya Tengok Mencari R-nya Kita mencari R-nya Menggunakan U6 Loh kok bisa saat Ayo Sama-sama kita perhatikan coba ya U6 U6 apa rumusnya AR pangkat 5 Sepakat Sepakat U6-nya ada ketahuan belum Berapa U6-nya Berapa Ganti lah nilainya 480 A-nya ada ketahuan Nggak nilainya A Berapa 15 Betul R-nya ada ketahuan Nggak Belum lah Itu yang kita cari ya kan Biarkan dia R R pangkat 5 Dari sini Udah kelihatan Ketika hanya satu variabel Yang belum kita ketahui Bakal insya Allah dapat Udah Oke Sekarang Ustaz mau tanya R pangkat 5 berarti Bagaimana memperolehnya Kalau dari bentuk ini Dipindahkan Lawan 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 perkalian Apa lawan perkalian Iya Ini kan perkalian nih 15 kali R ini perkalian Maka untuk mencari R pangkat 5 Berarti 400 Iya Dibagi Berapa itu Coba cari Tum lah Bantu cari Cepat Tum lah Tum lah Tum lah 30 aja Mesti 450 Berapa 32 Oke R pangkat 5 sama dengan 32 Dapat gak R nya Dapat gak R nya Akar pangkat 5 dari 32 Nah gitu dia Gini penulisannya Akar pangkat 5 dari 32 Siapa Jadi gini dia Berapa pangkat 5 sama dengan 32 Ada gitu aja Berapa pangkat 5 ya sama dengan 32 U2 Coba diuji 2 x 2 x 2 x 2 x 2 Sebanyak 5 kali Pas 32 Dapat Pas Oke R dapat A udah A udah Udah Bisa gak kita cari U3 Udah bisa Main kan lah Berarti U3 Formula nya kan R pangkat 2 A nya berapa tadi di atas 15 R nya berapa 2 Pangkat Berarti berapa 2 pangkat 2 4 Berarti berapa 15 x 4 Inilah dia Siapa ini Coba Suku ketiga Suku ketiga Tapi kalau dibahasakan ke kalimat soal Berarti Siapa itu Potongan kawat ketiga Berarti panjangnya berapa cm Iya Jadi anak-anak usat Nanti Ini kan prosesnya Ketika nanti di akhir Janganlah gitu aja dia Sebutkan Berarti Panjang Potongan Kawat Ketiga Adalah 60 cm Oke kita masih ada waktu Lebih kurang berapa 200 menit lagi Oke kita kembali ke soal berikutnya Contoh soal berikutnya Kalau ini usat suruh kerjakan Usat tungguan Tunggu kerjakan Bisa gak nih Nomor Iya bisa Gak usah Gak usah dulu ya Nanti latihan aja ya Oke Siap Gak apa-apa Usat kan Apa aja nanya Jangan marah-marah lah Oke Oke Kita masuk contoh yang kedua Mirip gak contoh yang kedua Dengan contoh pertama Apa yang diketahui Yuk Kita isi dulu U Berapa U2 Terus Berapa 40 Apa yang ditanya Kan mirip kayak gitu sebenarnya tadi Ditanya U U8 Oke Kita kembali ke layar tulis Nampak Nih sebelah kiri ya Sebelah kiri ya Jadi di satu kertas kita padakan aja Gak murugi ya kan Iya kan Gak murugi Iya Insya Allah masih muat Kan mau bazir dia Oke Apa yang ditanya U8 kan Iya U8 ditanya Apa rumus U8 Siapa formula U8 Yoi Permasalahannya Keduanya gak ada yang diketahui A nya gak tau R nya gak tau Bertambahlah Beban kita kali ini Tapi gak usah khawatir Berat sama dipikul Ringan sama di jinjing Berat pun insya Allah Kita selesaikan bersama Masih contoh Jadi apa yang harus kita cari duluan nih A Pakai apa nyari A Eli Eliminasi Nanti R Nanti R Nanti R Nanti Dengarkan Oke dengarkan Gini ya U8 Eliminasi sama substitusi Itu Dia berlaku Untuk Penjumlahan pengurangan Walaupun ya Walaupun istilahnya lah Kalau istilahnya menghilangkan benar Menghilangkan mengganti benar Nah gitu dia Iya kan Gini caranya Kalau ini Lebih condong dengan substitusi Kalau eliminasi kan dia menghilangkan Kalau ini dengan substitusi dia condongnya Coba perhatikan gini U2 siapa rumusnya U2 AR Berapa AR Ini sebagai persamaan per U5 U5 Oke AR pangkat 4 Sama dengan 40 Sebagai persamaan Gini dia Gini caranya Tengok Perhatikan Perhatikan ya Ambil yang U2 Ke bawah kita tarik Oke AR kan sama dengan 5 Katanya Boleh gak Kalau Ustadz mau buat A nya sama dengan 5 Per R Boleh Boleh A yang sama dengan 5 Per R ini Ini substitusikan Kesini Gitu dia Kayanya tengok dulu Mesti agak bingung Tapi insya Allah paham Gak sulit Tengok Jadi A sama dengan 5 Per R ini Masukan kesini Jadi yang ini Yang U5 Tarik gini ya Sap Yang U5 Tadinya AR Pangkat 4 Sama dengan 40 Sekarang A nya ganti Jadi ini Iya 5 Per R Dikali R Pangkat 4 Sama dengan 40 Nah Paham Gitu dia Kalau seperti ini Kalau dua-dua gak diketahui Udah Muncul pertanyaan Ini pangkat 4 Di bawah ada pangkat 1 Kalau dibagi pangkat diapain Ya 5 Pangkat E5 Kali R Pangkat 3 Tau ya Tau pangkat 3 Dari mana ya Ini pangkat 4 Ini pangkat 1 Kalau dibagi dia 4 kurang 1 3 Sama dengan 40 Maka Didapatlah R pangkat 3 Sama dengan 40 Dibagi 5 Boleh? Boleh? Boleh Berarti R pangkat 3 Sama dengan berapa? 40 bagi 5 8 Berapa R-nya? Dapat R dapet 2 Tinggal nyari siapa kita? Hah? Tinggal nyari A Iya belum bisa lah cari U8 Cari A dulu Masukkan aja ini kesini lagi Boleh enggak? Boleh Katanya kan A 5 per R Nah berarti A-nya 5 per Per 2 Dapat A Dapat R Udah? Udah bisa kita cari U8? Udah lah Mainkan U8 Sama dengan 5 per 2 Dikali 2 Pangkat 5 per 2 Dikali 2 Pangkat 7 Iya kan? Gini kan? Betul? Ini pangkat 7 Ini pangkat 1 Kalau dibagi pangkat diapain? Berarti jadi 2 pangkat berapa? Cocok 2 pangkat 6 Artinya 2-nya dikalikan sampai berapa kali? Berapa itu? 64 Berarti 5 dikali 64 Berapa itu 5 kali 64? 5 kali 4 20 5 kali 6 30 Tambah Eh Eh Berapa? Oke sepas Selesai Inilah dia suku ke 6 Eh Afan Suku ke Suku ke 8 Paham ya? Insya Allah ya? Nah Coba-coba Oke Untuk menguji pemahaman antum Terkait Mungkin disini Arus lebih Arus agak Berhati-hati Atau teliti Terkait ini Di proses ini ya Nah usad Proses Proses Substitusinya nih Disini Nah disini Oke Oke oleh karena itu Untuk menguji kemampuan antum Usad datangkan satu soal Ya Usad datangkan satu soal Soal cerita juga Nah Satu soal aja Nanti antum kerjakan Usad tunggu jawabannya Silahkan langsung dikirim Insya Allah akan Usad masuk orang kenilai Yang Bagi yang belum mengirim Yang kemarin-kemarin Selesaikan Jika memang Pertemuan kita kali ini Ada yang belum paham Nanti bisa ditanyakan kembali ya Pokoknya Usad siap Insya Allah Coba tanyakan kembali Antum bisa ikuti kembali Mungkin lihat Gambar Nanti di filenya ada Memang penjelasannya Nggak ada di filenya Antum harus ikuti videonya ini Nanti Kalau mau lihat penjelasannya kembali Oke Sampai disini Sampai disini dulu Pertemuan kita Anak-anak usad yang usad banggakan Anak-anak usad yang usad cintaikan Allah Semoga apa yang usad sampaikan Pada kesempatan kali ini Bermanfaat Lebih dan kurang usad Mohon maaf Ya Kita lihat dulu soalnya ya Usad datangkan soalnya Seperti ini Nah ini Sebuah zat radioaktif Meluruh menjadi setengahnya Meluruh itu artinya Apa luruh artinya apa luruh Eh Ya Hancur Hancur Jadi setiap 2 jam Berkurang dia Berkurang Berkurang Jadi setengahnya Pada pukul 2 Masanya Masanya 3200 gram Tentukan Masa Zat yang tersisa Pada pukul 10 Wip Oh ini insya Allah Gampang nih Lebih gampang dari yang nomor 2 Tadi nih Berarti ini 3200 ini sebagai siapa Anak-anak usad Eh 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 Oh 2 Ah 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 lah Suku pertama Awalnya Gini 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 Jadi patokannya Dia patokannya Nggak dimulai dari jam 1 Gitu dia maksudnya Dimulai dari jam 2 Pokoknya Jadi di awal itu Pada pukul 2 Awalnya 3200 gram Masanya Nah kira-kira Setiap 2 jam Dia Menjadi setengahnya 2 jam lagi Menjadi setengahnya lagi 2 jam lagi Menjadi setengahnya lagi Kira-kira Nanti dipukul 10 Berarti 10 ini Suku keberapa nih Iya Eh 5 atau 4 Eh Kok 4 Jam 2 Jam 2 itu Suku pertama Suku ke 5 lah Kan gampang nih Ini udah gampang kali lah Ini udah Usad mau tanya dulu R-nya diketahui nggak Mana Mana R-nya Iya Hati-hati Dia memang nggak dituliskannya Bermain kalimat Tapi disitu R-nya ada 3200 Suku pertama Iya kan R-nya mana Ini R-nya nih Ya Inilah R-nya Nah Udah lah Selesailah itu Gampang rupanya Lebih sulit yang kedua tadi Oke Udah tunggu jawabannya Kita sampai disini dulu Semoga bermanfaat Apa yang sudah sampaikan Lebih dan kurang Saya minta maaf Kita tutup dengan doa Khafaratur Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 100 Mart treated Pasuk Sampai 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 Zampai Terima kasih.